suatu hari asya dan lubak berpetualang di superpal jaman purba di mancraft dan terlihat disana ada dinosaurus warna-warni yang lagi bertelur dan tampaknya dinosaurus itu pun juga lagi kelaparan guys dan dia pun melihat seekor babi dari kejauhan tanpa basa-basi dia langsung saja mencari babi itu guys dan setelah itu asya dan lubak pun melihat telur yang ada disana ada telur burung, kalau kita panggang kayaknya enak wah bener juga lu pak bapak kan suka telur puyuh sen yaudah lah kita kasihkan aja pak ayo ayo tapi ngomong-ngomong telurnya aneh banget pak, ini kok warna-warni ah bodo amat, mungkin ini telur burung untas sen yaudah lah dan akhirnya asya dan lubak pun memanggang telur dinosaurus itu guys dan dia pun langsung memakannya sampai habis wah enak banget telur puyuhnya sen enak apaan pak, ini rasanya rata-rata pahit gitu ah pusing eh iya nih, kenapa jadi pusing ini ah 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 pusing dan di dalam kemudian muncullah seorang sukeeper dia adalah pawang dari jurassic world dan tujuan mereka untuk menangkap semua dinosaurus yang ada di dunia ini guys dan akan dibawa ke kebun binatang jurassic world yang paling terbesar ayo man, kejar mereka kita tangkap semuanya itu adalah spesies baru let's go, let's go sen, kenapa bapak lapar lihat sapi ya waduh, sen-sen juga nih ayo pak, kejar dia let's go ayo, 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 sapi tunggu bapak lapar tunggu wey, malah jalan dia coy bapak makan siang duluan nyam, 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 nyam ya sen-sen itu wey, minggir suka memakan hewan-hewan yang ada di sana guys kita menjadi besar pak i-i-i, ya sen kalau kayak gitu pak kita makan aja semuanya tapi sese mau coba nih apa kita masih bisa surpi pal oh bisa pak ternyata kita bisa cari kayu disini yaudah guys mumpung kita masih bisa surpi pal kita bakal mencari kayu dulu guys ya karena disini kita butuh buat rumah guys takutnya disini ada monster lainnya nanti kita malah dimakan sama dia kita cari kayu sebanyak-banyaknya oke lah kita sudah dapat 18 kayu kemudian kita ubah kayu ini menjadi plank agar kita bisa crafting-crafting membuat senjata lainnya guys seperti kapak, px dan juga alat-alat lainnya kemudian pertama-tama kita bakal bikin stick dulu nih pastinya kita membuat px dulu agar kita bisa mening-mining mencari diamond juga dan jangan lupa kita harus membuat kapak juga biar kita bisa jaga diri disini guys ya siapa tau disini ada macan eh tapi kan sisi dinosaurus masa takut sama macan yaudah lah akhirnya sudah selesai juga guys dan sekarang kita bakal mening-mining lagi mencari batu-batuan kemungkinan kita bakal mencari diamond guys untuk kita membuat armor dinosaurus kan juga butuh armor guys biar menjadi dinosaurus petualang iya iya lupa ya yaudah lah kita cari terus guys sampai kita mendapatkan semua alat-alat untuk kita bertahan hidup oke lah sudah mendapatkan banyak item nih tapi sensei cuma dapat batu doang batu udah guys mau batu mau apa yang penting kita bisa bikin alat dulu nih lumayan nih kita bisa membuat alat dari batu guys ya iya mungkin setelah ini kita bisa mencari iron dulu nih agar kita bisa mendapatkan diamond gitu ya oke lah semua alat-alat sudah menjadi batu eh maksudnya alat yang terbuat dari batu guys let's go tapi kenapa sensei cepat banget lapar guys ya apa karena sensei jadi dinosaurus ini lupa kemana dia guys sensei sensei nah itu dia tuh ayo pak lu dapet apa aja pak nih bapak dapet makanan eh buset buset itu petaun coy ngapain lu nyuri daun banyak gini pak bapak tadi nyuri sarang dinosaurus eh sarang apa lu curi pak eh buset itu mah sarang tirek kita kabur aja sen tegal banget lu pak kita mah kalah lawan tirek pak jangan macam-macam lu sama monster iya sen bapak takut maaf kita juga bisa dimakan guys kabur aja lah meskipun asya dan lupa menjadi dinosaurus mereka tetap takut kepada tirek karena tirek itu adalah hewannya buas ini takut ini god cepet pak kabur tunggu sen kenapa pak kayaknya tira itu udah hilang sen kita aman sekarang oh iya juga pak mungkin dia juga takut ala 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 buset galang sen kenapa lupa tuh eh tangkap dinosaurus itu oh no gawat ah ada ah si sial mataku semakin merabun hari demi hari pun sudah berlalu dan sekarang tepat di malam hari kelima puluh guys ah 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 sensei dimana nih apa udah di surga lah kenapa kita di penjara coy bukannya ini kanan dinosaurus iya gak tau weh pak lupa bangun kau eh kita dimana sen tenang pak kayaknya kita dikurung nih sama pihak jurasi pak bapak mau pulang bapak gak mau disini ya sensei juga gak mau makanya kita cari jalan pulang aja pak oh oke lah sen bapak kayaknya bisa manjat hati hati pak gak gampang kalau dipanjat ya ah 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 tuh kan dibilangin juga hati hati disini banyak listrik pak no 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 kalian tidak bisa kabur eh pak ada profesor jangan coba-coba berani untuk kabur dari sini atau kalian semua akan kutembak meninggal kalau mau selamat kalian harus patuh kepada zookeeper yang ada disini mereka semua akan melatih kalian agar kalian bisa menjadi dinosaurus yang bermanfaat wah kayaknya kita gak bisa kabur dari sini malam pun sudah berlalu dan kesiapan harinya ah ah ee udah pagi nih oh ada orang guys woy woy kalian parahnya seharus bangun woy malamales-malesan indirati malamasi tidur bangun lo ah 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 apa lupa di pukul sama dia guys parah latihan semuanya jadi semuanya harus latihan sekarang ya agar kalian berguna disini siapa yang lemah dia di musnahkan buset kita latihan guys latihan parkur tire wah kayaknya lupa duluan nih guys untung kan sin sih ayo bapak pasti bisa ya ian ian gilir doang iisi pizi woy jago sekali lupa guys mantap ah adah bisa kegeser ee yaudah guys giliran sin sih sekarang ya liat nih tinggal loncat doang hati-hati guys ini bisa kegeser jadi kita harus sambil lancang-ancang loncat ah kenapa bisa gini cok perhatian berenang dino kita disuruh berenang coy waduh bapak gak bisa renang nih woy nombor bakal turun turun ayo aduh waduh bapak gak bisa renang dingin 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 elah gitu doang cengeng sekali lupa wah untung aja sin sih bisa berenang guys tapi lumayan susah juga nih badannya gede sekali bapak juga harus bisa berenang kayak kodok aja lah capek nih mbak bapak juga capek kita ada gede-gede capek selanjutnya lupa harus menyelam siapa yang menyelam paling lama dia pemenangnya let go ayo pak kita menyelam ayo 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 waduh 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 udah mudahan aja sih bisa berenang guys waduh waduh mana nafas lagi dikit lagi waduh waduh udah gak kuat waduh kayaknya udah lama nih waduh 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 lah jangan-jangan dia menang guys buset bisa lama banget dia bertahan di bawah guys kalau kayak gini mak sese bisa kalah kenapa lama sekali dia coy oh buset mati dia coy dan sekarang tepat di malam yang ke 90 guys biada pak untuk hari ini kita tidur dulu aja besok kayaknya kita bakal dilepasin iya sen bapak udah ngantuk banget oke lah kita tidur dulu pak udah pagi nih profesor tuh lagi pak wah iya wah 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 dinasurusku sudah pada kuat-kuat kayaknya nih jadi sekarang kalian siap untuk di atraksi maka dari itu kalian bisa keluar dari sini ya yeay kita keluar oh misalnya alto dia guys wah kayaknya ini paling jago nanti tolong atrasi di depan pengunjung ya siap yaudah kalau gitu sekarang kita siap untuk membuka jurah sekwart ini kalian semua bersiap untuk keluar ya oke pak dan akhirnya asya dan lubak pun sudah bebas dari penjara jurah sekwart itu dan sekarang mereka bergabung dengan dinosaurus yang lainnya guys dan tepat di hari ke 80 jurah sekwart pun sudah dibuka dan terlihat disana ada satu mobil yang membawa penumpang guys kemungkinan itu adalah pengunjung dari desa lain dan mereka pun tiba di jurah sekwart ini guys setelah itu mereka langsung saja berlarian mengarah ke kebun dinosaurus itu ternyata mereka didampingi oleh Teguh Sugianto dan juga Pak Presiden Gaming wah pak kayaknya sudah ada pengunjung tuh wah iya iya sen rame sekali wih dih ada ratusan villager tapi kayaknya mereka jahil-jahil coy enaknya kita apain mereka pak bapak ada ide makan aja mereka nah ide bagus pak tapi sebelum itu kita prank aja mereka ternyata para villager itu semua nakal-nakal guys bukannya nonton malah mereka mengganggu dinosaurus ada yang nyerang pakai pedang dan juga tiga villager ini malah dia main kuda-kudaan emang main kuda di pasar malam dikira odong-odong kali guys setelah itu ada juga anak si tongkol dia malah mengejar dinosaurus yang baik ini guys sampai dinosaurus itu ketakutan lalu yang ini si paling jahil dia naruh kain merah di badan dinosaurus ini lalu dia pun kabur dan lari dari badak guys karena dinosaurus ini dipasangkan kain merah jadi badak itu langsung saja menyerobot dinosaurus itu guys dan akhirnya wah pak gak bisa dibiarin iya sen kita makan aja mereka let's go lah dan seratus hari pun sudah berlalu terlihat disana ada pengunjung yang masuk ke rumah terlarang guys dia kebingungan ketika dia mendekati rumah tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berbeda ternyata ada profesor yang lagi melakukan penelitian ayo man kita bakal kasih ramuan ini ke dinosaurus itu siap bos bersiaplah ternyata dia membuat satu ramuan yang terlarang kemudian dia memberi sundikan ramuan itu ke satu dinosaurus ini dan pada akhirnya kepala dinosaurus itu menambah satu biji tak lama kemudian ternyata bang jablog mencinduk si villager itu tak disangka bang jablog juga ikutan dalam penelitian itu guys pada akhirnya villager itu pun diserahkan kepada dinosaurus itu guys dan akhirnya dia dimakan muncullah dinosaurus kepala tiga yang mempunyai kekuatan terkuat di bumi guys kita berhasil membuat dinosaurus yang terkuat sekarang tiba saatnya ambil alih jurassic world ini siap bos para villager yang nakal-nakal masih juga mengejar-gejar dinosaurus itu guys sampai semua dino itu kabur-kaburan tapi mereka pun langsung dibalas oleh azuya dan juga lumba karena memakan villager mereka pun jadi penger besar lalu mereka pun mengejar semua villager yang ada disana sampai semuanya habis azuya dan lumba menjadi dinosaurus yang sangat besar dan akhirnya dinosaurus itu pun mengamuk dan dia pun mengerang secara ayo coy kita berubah juga makan robon itu let's go dan ternyata baju blok dan juga reman bisa berubah menjadi dino juga dan mereka pun mempunyai misi untuk menghancurkan jurassic world ini lalu semua dinosaurus dibunuh oleh mereka semua oh guys itu ada dinosaurus warna biru muset malah ditanduk sama dia guys oh no dan azuya pun mengamuk dan dia mencabik-cabik badak itu sampai badak itu tidak berdaya guys tapi diganggu oleh dinosaurusnya reman dan peperangan dinosaurus akan terjadi lagi subscribe untuk reman dan like untuk bang jeblok siapakah memenangnya komen saja di bawah bapak menang dong nih rasain TNT meninggal semuanya wah kerja bagus pak akhirnya dinosaurus itu pun di kalahkan oleh TNT tapi raja dinosaurus pun datang god di kalahkan